Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillahiminasyayundhanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Waqafah Allahumma shu'ali ala Sayyidina Muhammad dinil Mustafa Wa ala alihi Wa suhabi ahli sidiki wal bafa Amma ba' Para pemirsa Khususnya Pemirsa media ansur bangil Yang saya cintai Alhamdulillah Tak terasa Ramadan Sudah Di penghujung Dan Ramadan Hampir meninggalkan kita Tibalah saatnya Di 10 akhir Ramadan Dimana 10 akhir Ramadan ini Marilah betul-betul kita manfaatkan Dengan meningkatkan ibadah Dengan meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Menjemput yang namanya Lailatul Qadar Dimana Jumur ulama Mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar Terdapat pada 10 akhir di bulan suci Ramadan Khususnya Di malam ganjil Yang ini malam 21 23 25 27 Dan 29 Tetapi Seyuknya Kita Tidak hanya di malam ganjil Untuk meningkatkan ibadah kita Kepada Allah Tetapi Di 10 akhir ini Mari Kita Kencangkan Ikat pinggang kita Nabi SAW Mengatakan Di bulan-bulan Atau di hari-hari Terakhir Khususnya di 10 hari terakhir Mengencangkan ikat pinggangnya Mengajak seluruh Buriahnya Keluarganya Untuk menghidupkan Malam-malam 10 akhir Di bulan Ramadan Dengan meningkatkan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sampai-sampai Istri beliau Sayyid datinah Siti Aisyah radiyallahu anha Rasulullah tidak sempat Makan sahur di rumah Bahkan Sayyidatina Siti Aisyah Pernah mengantarkan sahurnya Rasulullah Di masjid Karena Begitu pentingnya Begitu istimewanya Di akhir Bulan Suci Ramadan Khususnya 10 hari akhir Di malam ganjil Seperti dalam firman Allah SWT Dalam surah Al-Qadr Dinyatakan Bahwasannya mulai ayat pertama Sampai ayat kelima Dimana dijelaskan oleh Allah SWT A'udzubillahimna shayyadhanirajim Bismillahirrahmanirrahim Inna angzalnau fi laylatul Qadr Telah ku turunkan Al-Quran Di malam Qadr atau malam kemuliaan Dilanjut pada ayat kedua Dan apa yang dimaksud dengan Malam Qadr itu Atau malam kemuliaan itu Pada ayat ketiga Dijelaskan lebih konkret lagi Yakni Bahwasannya Malam Qadr atau malam kemuliaan itu adalah Lebih baik dari Seribu bulan Artinya apa Pada Waktu kita ibadah di malam Qadr itu Di hari-hari Sepuluh hari Akhir Malam ganjil Allah Ta'ala Menurunkan Keberkahan Rahmatnya Bila mana kita ibadah di malam itu Maka Pahalanya lebih besar Dari seribu bulan Fasilitas-fasilitas Inilah yang perlu Kita Tangkap dan kita laksanakan Sungguh Prihatin sekali Ketika sepuluh hari terakhir Banyak masjid Musola Di mana Para jamaahnya Banyak yang berkurang Bahkan Masjid Musola Sunyi dan senyap Kalah rame dengan Mal Pasar Dan tempat-tempat Perbenjalanjaan Lainnya ketika Mendekati hari raya Khususnya di sepuluh hari akhir Banyak para jamaah Beralih Dari musola Dari masjid Menuju ke Mal Sungguh Sangat menyedihkan Untuk itu Monggo Kita hidupkan Malam-malam terakhir ini Karena apa? Karena di malam Kemuliaan itu Atau di malam kodar Allah Ta'ala Memberikan Pahala yang Sangat besar Dan juga Allah Ta'ala Memberikan Rahmatnya Menurunkan Rahmatnya Menurunkan Barakahnya Kepada kita Semua Dan juga Disampaikan Wala Salafun Nasoleh Bahwasannya Ciri-ciri Dari Malam Latul Qadar Itu apa? Para sahabat Ada yang bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana Ciri-ciri Dari Malam Latul Qadar Itu Pada dasarnya Malam Latul Qadar Itu adalah Rahasia Allah Tetapi Ada ciri-ciri Yang bisa Ditandainya Yang pertama Pada malam Hari itu Suasana Menjadi tenang Suasanya Terasa Tentram Angin Tidak Bertiup Dengan Kencang Angin Sepoy-sepoi Hati Menyasa Tentram Dan Di pagi Harinya Matahari Terbit Dengan Warna Merah Yang Lembab Tidak Bersinar Terang Benerang Dan Tidak Merasakan Panas Itu Salah Satu Atau Beberapa Ciri-ciri Dari Malam Latul Qadar Dan Marilah Para ma'as Muslimin Rahimah Di malam Malam Terakhir Khususnya Sepuluh hari Terakhir Di malam Ganjil Ini Kita Senyasa Bertakaruf Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Meningkatkan Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Mengisi Kiamul Lail Kita Hidupkan Malam Malam Di 10 Hari Terakhir Dengan Membaca Al-Quran Tadarus Dan Tadabur Al-Quran Solat Taraweh Dan Juga Yamul Lail Yang Lainnya Seperti Kita Mengisi Di Sepertiga Malam Terakhir Dengan Mengisi Yamul Lail Berupa Solat Taubat Solat Tasbih Solat Hajat Dan Amalan Amalan Ibadah Yang Lain Dengan Harapan Semoga Allah Ta'ala Memberikan Keberkahan Dan Juga Rahmat Kepada Kita Semua Dan Yang Terakhir Harapan Kita Yaitu Semoga Kita Di Bulan Suci Ramadan Ini Senantiasa Mendapatkan Ni'mat Dan Rahmat Dari Ramadan Assalamualaikum 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 Terima kasih.